Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor Di video kali ini kita akan meng-custom file index yang ada di Code Igniter versi 3 Nah jadi maksudnya seperti ini teman-teman Index ini ya, akan kita pindah ke dalam folder public Nah tetapi disini kan kita belum buat folder public ya Kita buat terlebih dahulu folder publicnya Nah seperti ini ya Nah kemudian disini file index.php nya Sekalian htaccess nya ya Ini kan ada file .htaccess Kita cut Kemudian kita pindahkan ke dalam folder public Public mana? Paste Nah Gini ya Nah kemudian kalau kita jalankan ini Nah dia Nah gak bisa ya Your system folder path does not appear Nah ini perlu kita perbaiki teman-teman Perlu kita custom di file index.php nya ini Jadi disini ya Nah ini kan sistem part Nah sistem part ini kan dia mengarah ke folder system ini teman-teman Kemudian disini application folder mengarah ke application ya Folder application ini Nah ini sekalian kita rename saja Kita rename menjadi misal app gitu aja ya Nah gini ya Nah kemudian yang disini berarti juga app Nah gini ya Nah gini ya Kemudian kita tambahkan seperti ini Titik-titik ya Kemudian slash dan ini juga kita tambahkan titik-titik slash Gini ya Atau bisa juga ditambahkan dengan dir Gini ya Kemudian titik Ditambahkan nah ini director respirator Kemudian titik Nah seperti ini Ini juga bisa teman-teman Kita copy Paste disini Nah seperti ini ya Kemudian kita simpan Kemudian kita refresh Oh ini ada error ya Class jchanger not found Oke Errornya itu ada di config ya Config Kemudian file config.php Nah ini ya Index Nah ini kan kita sudah gak butuh ya Karena sudah ada file .hpaccess Kemudian kita simpan Kita hapus aja file index.php nya Kemudian di Nah fc.pat ini ya Composer autoload Nah ini kita tambahkan seperti ini Titik-titik Kemudian slash Ya Nah ini sudah mengarah ke Sini Ke vendor ini ya Folder vendor Kemudian ada namanya autoload.php Nah dia mengarah ke sini teman-teman Oke Sekarang kita coba Refresh Nah maka berhasil ya Nah jika sudah seperti ini Nah ini Sama seperti Laravel ya Nah Jadi Kita buat mirip-mirip dengan Laravel Atau Codeigniter versi 4 ya Jadi kan Struktur foldernya kan seperti ini ya Ada folder public ya Kemudian di dalamnya itu ada Index.php Begitu juga dengan Laravel Nah gitu ya teman-teman ya Nah ini Juga gak apa-apa ya Kalau misal Begini Nah ini kita Hapus Ini sama saja teman-teman Jadi itu Opsional ya Kita refresh Nah ini gak masalah ya Tapi Saran kita Sebaiknya seperti ini aja Kita gunakan seperti ini Dir Kemudian directory Separator Ya Oke Nah Jadi Ini Hampir mirip dengan Laravel ya Nah Kemudian kan kita sudah menggunakan Blade ya Blade View-nya ya View-nya itu kan sudah menggunakan Blade Bawaan Nah ini ya Bawaan Laravel ya Welcome underscore message dot Blade Nah ini ya teman-teman ya Nah Ini sudah Bagus ya Nah kita custom Code Igniter versi 3 Oke Teman-teman Sekian dulu ya Video yang dapat kita Sampaikan Kita share ke teman-teman Mudah-mudahan ini Bermanfaat Dan kita ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah Menonton Kita Bertemu lagi Di video Selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.